Halo guys, jumpa lagi di Macamanga. Hari ini tanggal 31 Juli ya, jadi waktunya untuk Mangahol bulan Juli, oke? Jadi bulan ini bisa dibilang bulan terkalap pada tahun ini ya. Gue beli, aduh banyak banget komik luar biasa deh ya. Bener-bener gue harus nge-rem buat bulan-bulan depan, oke? Jadi kita mulai bahas ya dengan batch pertama. Batch pertama ini terdiri dari berapa komik ini? Kalian hitung aja sendiri ya. Pokoknya kenapa gue beli komik ini? Karena waktu awal bulan Juli ya, gue kan tinggal di Bandung nih ya. Si toko buku Togamas itu lagi ngadain diskon all books 25%. Nah, itu dia penyebab gue langsung kalap. Gue pergi ke Togamas dan inilah buku yang gue beli di Togamas ya. Ayo kita bahas ya. Satu-satu. Burn the Witch, gue udah bikin reviewnya. Gue baca bulan ini juga, overall oke, tapi jujurnya nothing special gitu. Gue cuma beli ini karena hype dan ini pengarangnya bleach ya. Buat yang lebih tertarik lebih lanjut, kalian bisa lihat review gue ya. Tapi nggak jelek kok. Ini ya, buku pertama. Burn the Witch, gue beli. Dan ini dia One Piece dengan edisi book paper ya. Dan kebetulan waktu itu, gue juga belum beli volume 98-nya ya. Jadi gue beli sekalian. Sebenernya volume 97 juga gue belum beli yang buat One Piece. Tapi karena stoknya nggak ada, jadi yaudah. Lain kali aja mungkin gue beli online atau gimana. Dan ya, salah satu komik favorit gue bulan ini. Record of Ragnarok ya. Wow, seru banget ini ya. Dan City Hunter juga oke, tapi bukan favorit gue bulan ini. Oke? Dan ini dia favorit semua orang di jaman sekarang. Spy Family. Spy X Family ya. Nah, selama ini gue cuma punya volume 1-nya. Dan gue baca, oke, lucu, menarik. Dan gue nunggu-nungguin waktunya nih. Kapan nih ya gue bisa beli volume 2-6-nya. Karena gue nungguin diskon. Gue itu paling anti beli komik non-diskon ya. Sorry aja ya, cuman ya kalian tau sendiri lah. Gue koleksi banyak gini. Kalian bayangin kalau gue beli harga normal. Aduh, sakit banget duitnya kan. Jadi, dan kebetulan... Ta-da! 25% Inilah, jadi gue beli langsung borong. Volume 2-6 gitu. Wah, seneng banget nih. Tapi jujur aja belum ada waktu sempet gue baca ini ya. Dan ini bukan promosi. Ini cuma sekedar... Ngomong aja. Nanti Togamas juga bakal ngadain lagi. 6 hari lagi ya, kalau nggak salah ya. 17 Agustusan. Aneh kan? Event 17 Agustusan. Tapi bukan pada tanggal 17 Agustus. Intinya tulisannya tambah 17% diskon. Kalau nggak salah itu komik-komik mereka itu diskon 5%-an. 5 atau 10% normalnya. Jadi, diskonnya tambah besar atau gimana? Gue nggak tau deh. Pokoknya nanti gue bakal lihat lagi dah ke toko bukunya. Nanya-nanya ke toko bukunya. So, karena ada beberapa komik yang pengen gue beli bulan ini dan belum gue sempet ya. Tapi ya... Gue beli di situ tuh karena... Kita disampulin gratis bukunya ya. Gue itu selalu nyampul buku sendiri. Cuma kan kalau disampulin gratis lumayan dong menghemat sampul buku dan waktu gue gitu. Karena kecepatan mereka nyampul tuh di atas gue... Kecepatan gue nyampul gitu. Jadi, ini batch pertama ya. Burn the Witch. Jadi, yang paling gue suka dari semua ini apa? Record of Ragnarok dong. Karena ini One Piece gue belum sempet baca ya. Oke. Nah, kita lanjut ke batch berikutnya. Batch berikutnya adalah... Comic Import ya. Ini bener deh. Gue kalap banget ketika beli... Ini dia. Gue yakin kalian semua udah tau ya ini. Banyak yang udah tau. Mungkin banyak yang belum tau. Cuma... Solo Leveling ini lagi booming banget. Udah lama boomingnya. Cuma... Belakang ini booming lagi. Karena animenya di... Di infokan bakal tayang di tahun 2023. Jadi... Wah! Langsung. Gue itu sebenernya suka sama komik ini ya. Cuma kalau suruh gue baca webtoonnya... Pertama gue gak suka formatnya. Dari vertikal gue. Itu alasan gue kenapa gue benci webtoon. Sebenernya Solo Leveling ini bagus. Gue udah baca sekilas. Cuma gue gak bisa tamatin HP akhir. Kenapa? Karena vertikal. Dan... Jujur aja. Kalau gue baca komik ya. Di... Digital gitu. Di iPad. Di mana. Gak enak gitu guys. Serius gak enak. Gue gak suka komik digital. Gue... Baca memang gak scan. Cuma kan itu kan... Cuma sebatas sekilas baca gitu. Cuma buat nyelidikin. Ini komik rame gak sih? Kalau rame... Yaudah gue beli fisiknya gitu. Nah... Solo Leveling ini... Waduh ini... Ini rame ya. Mereka itu si Yen Press ini udah... Apa itu namanya? Ngeformat ulang gitu. Jadi formatnya gak panjang lagi. Mereka cut-cut-cut. Dibuat jadi format... Manga gini gitu. Gue suka banget gitu makanya. Lihat tuh. Semua halamannya itu berwarna gitu ya. Nanti ini bakal gue review lagi lah di video terpisah lah. Dengan detail ya. Kalian tertarik gak sih sebenernya sih sama komik-komik kayak gini? Nanti tinggalin komen ya. Nanti bakal gue review. Kalau cukup banyak yang pengen gue review Solo Leveling ini. Bakal gue cepetin gitu reviewnya gitu. Ngomong Solo Leveling ini... Ini gue bisa bilang ini cukup mahal ya. Satu buku ini Rp350.000. Dan seperti yang udah gue bilang, gue itu kalap. Gue beli empat. Tapi kenapa alasan gue beli ini tuh kenapa? Karena lagi-lagi kalau di Bandung itu Peri Plus, toko buku impor. Dia lagi ngadain event di Riau Junction ya. Jadi semua buku di Riau Junction itu diskon 10% guys. Nah itulah alasan kenapa. Yaudah lah gue borong aja udah empat-empatnya lah. Karena ujung-ujungnya gue bakal beli juga kan. Cuma kalau gue beli nanti sesudah tidak diskon. Malah jadi lebih mahal. Dengan seperti ini gue bahkan nge-save duit sekitar Rp120.000-Rp130.000 ya guys ya. Jadi Rp130.000 itu bisa dipakai buat hal lain. Tapi jelas aja ya ini karena super kalap. Berarti bisa udah-udah gue hitung ada catetannya ya. Catetan buku gue tentang pembelian komik. Tahun ini udah gue udah stop beli manga impor ya. Kecuali yang baru rilis. Karena kalau komik impor baru rilis. Biasanya dia itu diskon juga gitu. Gitu ya. Nanti gue bakal ngomongin lebih lanjut lah. Tentang beli buku impor dan lain-lain di book depository atau yang lain lah. Pokoknya ya intinya ini adalah pembelian kalap gue, terkalap gue bulan ini. Dan tahun ini mungkin. Tapi juga gak salah ya. Karena gue bener-bener ini bisa dibilang komik favorit gue bulan ini. Oke? Nanti bakal gue review ya tenang aja. Dan itulah semua komik yang gue beli offline. Ya offline ya. Gue juga bisa dibilang kalap juga. Karena ketika, biasa ya akhir bulan ya. Ini juga tips buat kalian. Kalau kalian mau beliin komik udah. Gak usah maksain beli cepet-cepet. Tungguin diskon. Karena menurut pengamatan gue 3 bulan terakhir ini. Si MNC, LX Media gitu sering banget ngadain diskon akhir bulan. Dan MNC itu ngadain diskon 25%. Ya 25%. Ditambah Shopee Cashback 6%. Jadi bisa dibilang diskonnya itu 31% kan kalau kasarnya kita hitung. Nah gitu ya. Dan maka dari itu gue juga kalap juga. Gue beli ini kaguyasama Love is War. Ini kaguyasama Love is War itu. Kenapa gue gak beli? Karena waktu itu. Ini lucu. Komik ini lucu. Lucu banget. Gue suka. Tapi gak ada info. Udah tamat belum atau apa. Dan bulan ini tuh ada dapet info ya. Komik ini bakal tamat di volume 28. Nah langsung saja sudah. Gue gasken. Yaudah. Udah lah. Udah tau berita tamatnya juga. Ini juga komik lucu ngakak. Jadi oke deh gue mulai koleksi aja gitu. Tadinya gue mau beli komik kaguyasama ini di Togamas guys. Cuma di Togamas. Di Togamas itu gak lengkap. Jadi. Aduh kalau gak lengkap itu jadi kayak niat membelinya kurang gitu. Gitu. Jadi ketika MNC diskon langsung gue borong dah ini. Plok. Ini ya. Gila banget gue belanja ini. Parah sih beneran. Ini judul baru di koleksi gue ya. So far gue baru baca 2 volume ya. Volume 1 nya tuh ngakak. Volume 2 nya juga ngakak. Cuma tetap volume 1 nya itu yang paling lucu ya. Gue berharap kedepannya sih bakal lebih lucu. Cuma. Lagi-lagi gue mau komplain nih. Volume 1 kertasnya premium book paper bagus ya. Volume 2 kertasnya jadi rada letoi lagi. Ini nih yang bener-bener perlu diperbaiki nih. Bukan. Kalau kalian mau protes. Kata gue juga. Kalau kalian mau protes kayak MNC. Protes lah sama kualitas kertas seperti ini dah. Soalnya kalau kalian mau protes masalahnya kayak free errand itu. Itu namanya kesalahan manusia. Gak bisa kita marahin atau gini. Bisa kita marahin. Bisa kita kurangi. Tapi. Ya pasti ada kesalahan dan error. Cuma kalau masalah kayak kualitas kertas gini. Ini bener-bener disengaja kan. Kasarnya gitu. Kenapa kertasnya yang ini lebih letoi. Walaupun di atas kualitas kertas koran. Ya udahlah. Itu bakal gue ngomongin lagi di video lain lah. Nah ya. Pokoknya ya. Ini. Oke. Gue suka. Oke. Itu kak gue ya sama. Dan. Komik-komik yang lainnya yang gue koleksi. Ini dia. Yang. Ini juga sama. Gue beli di Shopee ya. Bukan di MNC-nya. Di toko-buko. Komik lain. Kalian lihat aja banyak. Nah. Kalau di Shopee itu. Harga base-nya juga ada diskon 20%. Gitu. Jadi. Bener deh. Bukannya gue gimana ya. Sebisa mungkin. Jangan beli komik dengan harga full di Gramedia. Kecuali ya. Kalian. Ya. Kebanyakan uang. Mungkin. Kalau gue sih selalu menunggu diskon. Walaupun gue beli di Gramedia juga. Di Gramedia pun. Di toko fisik. Sering ada diskon akhir bulan gitu. Tapi. Ada minimalnya. Kalian harus belanja 150 ribu. Atau gimana gitu. Gue biasanya nunggu-nunggu waktu. Kayak gitu. Kalau sebelum. Kalau mau belanja di Gramedia. Udah lah. By the way. Nah ini dia. Ya. Ini. Ini. Ini semua komik. Komik-komik kesukaan gue nih. Dr. Stone ya. Gue udah review ya. Silahkan kalian nonton reviewnya. Ini bagus banget. Ini Feast of North Star juga bagus banget. Tapi gue belum ada waktu buat baca ya. Ini pasti. Gue suka banget deh. Baru baca satu chapter gue. Virey Aron udah gue review juga. Tentang kesalahan cetak. Nah ini ya. Demon Slayer nomor 9 dan 10. Selama ini gue belum beli ya. Belum sempet ya. Karena. Ya. Itulah. Makanya kata gue itu juga. Nggak sempet gitu. Kayaknya kurang bertentangan waktunya. Ini pas ke bagian diskon. Ada Sophie Cashback 6%. Dan ini toko bukunya diskon 20%. Baru gue serbuk. Gue jadi selalu menunggu diskon terbesar. Sebelum koleksi ya. Kecuali gue mau review buku itu atau gimana. Nah. Ini dia. Ini seneng banget deh. Sempet mandak di volume 15. Dan nggak keluar selama 1-2 tahun kalau nggak salah. Dan akhirnya dilanjutkan nomor 16. Dan yes volume 17 ya cepat. Ini juga bakal gue review lagi ya. Video ke depannya ya. Black Lovers. Salah satu komik shonen yang favorit gue. Zaman sekarang ya. Dan ini ya. Blue Long. Ini gue belum sempet review-review. Bakal gue review bulan depan pasti ini. Setelah gue selesai gue baca nomor 4. Ini seru banget. Dan Shaman King ya. Kemarin ada yang request Shaman King. Tenang aja nanti bakal gue review. Setelah gue beres baca volume 4-nya. Ini gitu ya. Dan ya. Itulah semua komik yang gue beli di bulan ini ya. Jadi sekarang gue mau ngomongin ya. Dari semua komik favorit gue apa sih bulan ini? Komik favorit gue. Komik favorit gue nomor 1 adalah. Seperti yang udah gue bilang. Tadi ya. Solo leveling cuy. Ini bagus banget ya. Dan ini keluarnya itu setiap 4 bulan sekali ya. Jadi ini volume 5-nya bakal keluar bulan September nanti. Jadi gue masih ada waktu buat napas. Karena ya. Emang mahal gue akuin. Cuma kemungkinan komik ini dirilis di Indonesia gue gak tau besar atau kecilnya ya. Novelnya, light novelnya itu udah dirilis di Indonesia. Tapi alasan gue beli ini kenapa? Karena pertama. Ya ini di atas kualitasnya kertas piece ya. Ini berwarna. Jadi gue gak yakin itu. Walaupun nanti dicetak di Indonesia bakal sebagus ini. Jadi gue putusin udahlah. Ini sangat worth. Nantilah udah gue bakal bahas di review. Di review terpisah ya tentang soal leveling ini. Pokoknya ini. Ini favorit gue bulan ini ya. Komik favorit. Nomor 2 bulan ini adalah. Komik favorit gue ya. Bulan ini. Tada! Dr. Stone. Dr. Stone. Finally. Yang gue udah nungguin ini banget. Ini udah bener-bener top. Marco top deh ya. Kalian nonton ya reviewnya. Pokoknya ya. Cerita bagus. Gambar bagus. Dan ya covernya juga bagus. Cetakan bagus. Terus ada yang nanyain. Kalau kemarin ya. Ini baru kalau gue jawab nih. Kalau tentang berkelahiannya gimana? Ini gambar-gambarnya. Keren banget sih buat perkelahian gitu ya. Cuma mungkin emang adekannya kurang gitu. Jadi semoga video itu. Lihat tuh kayak ini tuh. Terus. Efeknya bagus ini. Bagus. Kalau ini gelut pasti seru banget. Cuma ya. Ini kan lebih tentang kearah pengetahuan dan teori gitu. Ya. Ya begitulah. Semoga ini menjawab pertanyaan kamu yang kemarin gitu. Dan komik favorit ketiga bulan ini adalah. Record of Red Nero. Oke. Ini seru banget ya. Kenapa ini gak nomor satu? Karena ini baru mulai babak barunya. Jadi dia kurang greget gitu. Masih ada kayak masa lalu gitu. Cuma masih nomor tiga gitu aja. Amazing ya. Dan favorit keempat adalah. Ini dia. Free Aaron. Tambah seru ya ceritanya ya. Gitu. Ini seru banget. Dan finally. Top lima bulan ini adalah. Apa coba? Apa coba? Ini dia. Kaguya sama ya. Ini ngakak banget. Ini gublok banget. Nanti bakal gue review juga di video terpisah. Lucu banget ya. Cuma. Perasaan feeling gue nih ya. Dua komik ini gak bakal masuk ke top lima. Kalau gue udah baca ini. Sama ini. Karena ini berdua ini merupakan salah satu komik favorit gue. Di generasi ini ya. Nantilah bakal gue bisa. Cuma kan karena gue belum sempet baca ya. Gue gak bisa kok bilang. Ini komik favorit gue. Gitu. Karena kan ini dinilai dari individual gitu. Bukan. Bukan dari keseluruhan gitu. Jadi. Ya kayak record of the rock ini gue suka banget. Cuma di volume 8 ini emang lagi kurang seru. Gitu maksud gue. Ya kaguya sama. Oke. Begitulah sama ngaho bulan Juli ini ya. Ini bener-bener kalah banget. Bulan depan sih gue gak bakal. Gila-gilaan ya. Pertama karena. Ya emang gue gak. Gak ada pernah ada kepikiran. Mau nambah judul baru lagi bulan depan. Kalo kaguya sama itu udah gue incer-incer. Sama. Begitu juga dengan Spy Family gitu ya. Kalo yang lain sih gak ada. Bulan depan sih. Oh ada judul baru. Cuma bukan judul yang banyak gitu ya. Bukan judul yang udah terbit. Yang pertama itu Bungo Stray Dogs ya. Kalian bisa ini. Liat video release komik bulan depan. Ini gue ambil dari Instagramnya. LX Media ya. Dan. Ini cuma kayak. Kemungkinan. Karena. Bulan ini juga katanya kan. Si Bungo Stray Dogs ini mau keluar. Tapi gak jadi. Begitu juga dengan Jojo volume 2. Ditunda jadi bulan depan ya. Bungo Stray Dogs. Nomor 1 gue udah tunggu banget. Dan. Seven Deadly Sins. Nomor. 40 ya. Tamat itu nomor 41. Jadi sebentar lagi bakal tamat ya. Gue gak bakal review. Seven Deadly Sins. Tunggu pas tamat aja. Baru gue review videonya ya. Dan. Ada komik yang bulan ini terbit. Judulnya itu Ragnar Crimson. Katanya itu bagus banget. Dan dark ceritanya. Gue itu seneng komik yang dark-dark gitu ceritanya. Jadi. Ya. Gue bakal. Beli itu. Mungkin ketika. Togamas Discord atau apa. Gue nungguin. Nungguin waktu discount. Intinya. Dan bakal gue review juga ya. Dan Tokyo Revenger nomor 4. Dan ada. Ada buku juga ya. Judulnya itu. Demon King Academy. Itu. Gambarnya menarik ya. Cuma. Setelah gue cari-cari info. Kan ada yang bilang. Pangarang itu meninggal. Jadi cuma diterbit. Sampai volume 4. Dan ngegantung. Jadi ini warning banget ya. Buat yang mau koleksi. Gue gak denger hal itu. Sorry. Gue cancel. Gue gak jadi koleksi. Buat apa banget. Buat apa. Koleksi komik yang bakal ngegantung gitu. Gitu ya. Kecuali berserk sih gue. Gue kan demen banget. Buku impor. Rencananya sih. Kalau solo leveling udah ber. Bukan sih. Guns udah beres. Gue pengen ngoleksi berserk. Atau attack and titan. Atau apalah. Gitu ya. Jadi ya itulah. Mangahawo bulan ini. Tinggalin komen ya. Jangan lupa. Share juga. Kalau buat kalian. Komik favorit kalian. Bulan ini apa. Gak harus komik baru. Cuma. Kasarnya kalau kalian beli komik. Wah. Ini nih komik favorit gue nih. Bulan ini yang gue beli. Itu maksud gue ya. Share-share aja. Jadi. Mungkin bisa nambah referensi gue. Gitu. Buat itu. Buat. Komik apa yang rame sih. Karena gue juga kan. Sama seperti kalian. Orang biasa. Gak sempet baca semua manga. Atau gimana gitu ya. Dan. Kalau kalian nanya. Ada gak sih judul yang. Kepikiran pengen di koleksi. Ada sih beberapanya. Contohnya itu satu. Photo Detective. Itu bakal dirilis animenya. Dan kayaknya seru sih banyak yang ngomongin itu. Photo Detective. Terus Final Fantasy. Sementara ini cuma dua itu sih. Eh ada tiga sih. Ada Toilet Hanako itu. Hanako. Katanya itu bagus banget. Cuma. Itu udah 16 volume. Jadi udah telat banget gue gitu. Oh by the way. Ada juga. Fire Force. Fire Force. Cuma gue ngeri. Ngeri ya. Fire Force itu cetak ulang. Sekarang udah sampe volume 19. Dicetak ulang lagi volume satunya. Tapi. Dibilang. Kalau volume 1 penjualannya jelek. Volume 2 nya gak bakal diterbitin. Lah. Kalau kayak gitu gue. Mampus banget koleksinya gitu. Jadi. Itu yang membuat gue. Oh. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak beli dulu deh. Mendingan beli yang udah sepaket. Nanti udah tamat atau gimana gitu. Atau enggak mending gak usah beli sekalian juga gitu. Karena emang. Fire Force itu bagus. Cuma. Ya. Masih banyak yang pengen gue koleksi intinya gitu lah. Oke deh. Apa menurut kalian. Menurut kalian gimana Fire Force dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih. Dan. Ya. Pastiin kalian like video ini. Kalau kalian suka. Dan juga subscribe. Biar gak ketinggalan video komik review gue lainnya. Dan. Buat Mangahol. Pastikan kalian tunggu tiap akhir bulan ya. Tapi bulan depan menurut gue gak bakal sebanyak ini ya. Seperti yang udah gue bilang. Bulan ini gue kalah banget. Oke. Terima kasih. Dan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.